Balik lagi di channel ini, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi untuk unboxing paket dan untuk isi paket kali ini yang akan gue unboxing yaitu keyboard mekanikal yang gue beli secara online dan langsung aja jadi di video kali ini gue sekalian mau bikin video unboxing paketnya amit-amit kalau barangnya terjadi kerusakan jadi nanti untuk proses claim asuransinya akan jauh lebih mudah dan langsung aja disini untuk packing dari tokonya seperti ini dan untuk detailnya bisa teman-teman lihat disini untuk tokonya dari kota Jakarta dan juga untuk tipe dari keyboard mekanikalnya yaitu adjust AK870TKL dan untuk detail lainnya bisa teman-teman baca dan seperti biasanya untuk link pembelian kalau teman-teman tertarik dengan keyboard ini untuk link pembeliannya gue akan taruh di kolom deskripsi oke langsung aja disini untuk bagian depannya masih tersegel belum kebuka bagian selanjutnya masih tersegel belum kebuka bagian selanjutnya sama masih tersegel belum kebuka bagian selanjutnya masih sama masih tersegel bagian belakang masih tersegel bagian selanjutnya masih tersegel dan untuk packingnya cukup bagus cukup rapi dari tokonya dan langsung aja disini gue akan buka untuk paketnya let's go selamat menikmati oke dan ini dia untuk dosbook utama dari paket kita kali ini yaitu dosbook dari keyboard mechanical adjust dan untuk bagian depannya seperti ini untuk bagian samping-sampingnya kurang lebih seperti ini bisa teman-teman lihat polosan dengan motif dari adjustnya kurang lebih seperti ini untuk dosbook bagian samping-sampingnya dan juga bagian depan dengan tulisan di bawahnya ada tulisan Mandarin atau tulisan Cina gitu untuk bagian belakangnya seperti ini adjust keyboard dan ya kurang lebih seperti ini untuk tulisan-tulisannya yang bisa teman-teman lihat atau bagi teman-teman yang penasaran untuk keyboard adjust ini dan untuk tipenya yaitu adjust akad 870 oke dan langsung aja disini gue akan buka untuk dosbooknya dan disini langsung tinggal ditarik aja dan ini dia untuk perlengkapan yang akan teman-teman dapatkan jika membeli keyboard mekanikal bermerek adjust disini masih ada plastik atau gabus pelindung langsung aja dipinggirkan dan juga keyboard utamanya dipinggirkan dulu aja dan selanjutnya disini ada kabel buat keyboardnya karena untuk keyboard adjust ini memiliki 3 mode koneksi disini ada kabelnya dipinggirkan dulu selanjutnya ada keycap remover seperti ini buat membersihkan keyboardnya selanjutnya ada buku panduan atau buku manual yang bisa teman-teman baca disini kalau dilihat ada bahasa indonesianya dan juga ada bahasa inggris dan juga ada bahasa mandarin yang kurang lebih seperti ini yang kurang lebih seperti ini isi dari buku manual keyboard adjust atau ya bermerek adjust selanjutnya disini ada keycap dan juga ada suite-nya ada ada 3 keycap dan juga ada 3 suite ya kurang lebih seperti ini bentuknya oke selanjutnya gue akan fokus ke keyboard utama untuk video unboxing kali ini dan sebentar ini dipinggirkan dulu aja untuk thosebooknya dan ini dia untuk keyboard dari brand bermerek adjust disini masih bungkusan ada bungkusnya lagi dan dibuka aja nah kurang lebih untuk bentuknya seperti ini dan disini juga ada layar eksternal bentuknya seperti ini untuk warnanya seperti ini yang gue beli untuk nama warnanya gue lupa nanti gue akan jelasin atau gue taruh di kolom deskripsi untuk detail nama warnanya dan untuk tipe ini ada 3 pilihan warna ada yang warna seperti ini ada yang warna kombinasi dengan warna hitam dan juga ada warna kombinasi dengan warna ungu nanti untuk link pembeliannya seperti biasa gue akan taruh di kolom deskripsi untuk suaranya seperti ini keyboard adjust ak-870 ya kurang lebih seperti ini untuk suara dari keyboard adjust ak-870 dan bagian belakangnya kurang lebih seperti ini nah untuk bagian belakangnya disini seperti ini yang bisa teman-teman lihat dan juga dan juga disini ada dudukan untuk mengangkat bagian atas keyboard yang bisa teman-teman gunakan ya kurang lebih seperti itu dan di bagian atas ini merupakan bagian kontrol yang paling penting nah disini ada buat koneksi untuk tipe mode wireless tinggal menggunakan dongle ini dan selanjutnya ada tombol buat mengatur untuk koneksi ke laptop atau PC Windows ataupun ke Mac tinggal disesuaikan aja dan juga untuk tipe koneksinya disini ada tiga ada wireless ada USB ada juga bluetooth dan di sebagian sampingnya sini ada lubang type C untuk mode koneksi kabel yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain game biar gak ada delay dan kurang lebih seperti ini untuk unboxing atau bentuk dari keyboard adjust AK 870 dan selanjutnya gue akan mencoba untuk keyboard adjust AK 80 ini dan langsung aja oke jadi seperti ini tampilan dari keyboard adjust AK 870 yang gue beli secara online untuk warna yang gue pilih ini yaitu green tea totalnya ada tiga pilihan warna ada yang sage atau yang warna hitam ada yang the foxy atau yang warna ungu muda kalau yang gue pilih ini green tea dengan detail warna kombinasi coklat dan coklat muda seperti yang teman-teman lihat disini gue menggunakan mode backlight RGB dan ya untuk tampilannya memang benar benar keren terlebih lagi disini ada tambahan layar eksternal bentuknya seperti ini ukurannya kecil dan bisa menampilkan informasi jam tanggal dan pengaturan yang lain contohnya seperti ini kalau teman-teman ingin memasuki menu settingan di dalam layar eksternal yang kecil ini tinggal klik aja tombol FN dengan tombol knobnya diklik bersamaan dan kalau sudah tinggal diputar nah disini di dalam menu pengaturannya teman-teman bisa mengatur untuk warna efek warna selanjutnya teman-teman bisa mengatur untuk kecerahan dan juga kecepatan warna backlight selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur untuk volume dan juga bahasa untuk bahasanya disini ada dua ada bahasa cina dan juga bahasa inggris kalau sudah tinggal diklik tengah di bagian knobnya dan kalau sudah tinggal digeser aja untuk warnanya disini gue akan coba nah di dalam menu settingan warna ini teman-teman bisa memilih untuk backlight warna di keyboard adjust AK870 ini bisa menggunakan warna RGB ataupun warna lainnya contohnya warna merah seperti ini dan kalau sudah tinggal diklik aja knobnya dan tinggal digeser kembali ke tampilan awal atau ke tampilan semula dan untuk kapasitas baterai di keyboard adjust AK870 ini memiliki kapasitas baterai di 4000 mAh jadi cukup awet untuk menggunakan keyboard ini dalam mode wireless ataupun dalam mode bluetooth dan disini gue menggunakan mode wireless dengan dongle yang sudah gue pasang untuk tandanya ada di tampilan layar eksternal nah disini ada tampilan dongle yang artinya untuk mode wireless nya sudah hidup atau berfungsi untuk mengganti mode ke mode selanjutnya ada tiga mode yaitu mode koneksi wireless bluetooth dan juga pakai kabel kalau ingin merubah koneksi ke mode bluetooth tinggal teman-teman geser aja di bagian atas ini nah di bagian atas ini ada tombol settingannya yang bisa teman-teman geser sesuai dengan kebutuhan nah disini gue akan coba untuk mengganti mode ke mode bluetooth tinggal digeser aja selanjutnya tentu saja teman-teman mengatur untuk koneksinya ke laptop ataupun ke pc masuk ke mode bluetooth atau ke menu settingan bluetooth tinggal dipilih aja untuk nama keyboard nya nah disini nama keyboard nya sudah keluar dan sudah tertulis connected atau koneksi jadi sudah berhasil terkoneksi dengan kapasitas baterai yang tersisa di 85% nah disini kalau teman-teman belum berhasil untuk mode bluetooth nya terkoneksi dengan laptop ataupun pc ataupun perangkat lainnya teman-teman tinggal tekan aja tombol FN dan tombol key W ataupun E nah disini gue menggunakan bluetooth pertama atau BT1 jadi tertampil BT1 karena gue menggunakan koneksi dari bluetooth 1 jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengkoneksikan mode bluetooth di keyboard adjust AK 870 ini tinggal disesuaikan aja dan untuk suaranya suara keyboard bagi teman-teman yang penasaran kurang lebih seperti ini untuk suara dari keyboard adjust AK 870 ini jadi kurang lebih seperti itu untuk suara dari keyboard adjust AK 870 nah disini gue sekalian aja untuk menunjukkan tampilan software driver dari keyboard adjust AK 870 ini nah disini tampilannya seperti ini jadi langsung aja gue tunjukkan ke driver nya biar teman-teman gak bingung untuk tampilan dari menu driver keyboard adjust AK 870 nah disini disuruh untuk mengubah mode koneksi ke mode wireless oke langsung aja gue akan mengubah mode koneksinya ke mode wireless dan kalau sudah dirubah untuk mode wireless atau dirubah ke mode koneksi wireless disini untuk keyboard nya sudah terkoneksi dengan driver di laptop nah tampilannya seperti ini dan untuk menu setting nya disini banyak astaga yang bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan atau selera oke jadi kurang lebih seperti ini untuk video unboxing keyboard adjust AK 870 jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar dan juga gue ingatkan lagi untuk link pembeliannya seperti biasa gue akan taruh di kolom deskripsi begitu juga dengan driver dari keyboard adjust AK 870 ini dan yang paling penting jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like share komen dan subscribe kita akan jumpa lagi di video selanjutnya oke see you next time bye bye